Nala Panajataka Kisah ini disampaikan Guru Agung Buddha saat beliau melakukan pindah patah melewati Kosala ketika tiba di desa Nalakapana atau Bambu Minum dan menetap di Ketakawana dekat kolam Nalakapana di sekitar batang-batang rotan saat itu setelah mandi di kolam Nalakapana para biku meminta para samanera mengambilkan potongan bambu untuk dijadikan wadah jarum akan tetapi mereka menemukan bahwa seluruh batang bambu itu berongga mengetahui hal itu selanjutnya mereka mencari Guru Agung Buddha dan bertanya Bante kami mengambil potongan bambu untuk dijadikan wadah jarum namun potongan itu berongga dari atas hingga bawah bagaimana hal ini bisa terjadi Bante mendengar pertanyaan para biku Guru Agung Buddha berkata Wahai para biku demikianlah yang saya tetapkan di kelahiran yang lampau setelah mengucapkan kata-kata tersebut Guru Agung Buddha kemudian menceritakan tentang kisah kelahiran lampau ini Dahulu kala disampaikan pada kita terdapat satu hutan belantara di tempat ini di dalam kolam ini tinggallah seorang raksasa air yang melalap semua orang yang masuk ke dalam kolam di masa itu Bodhisattva terlahir sebagai Raja Kera dengan tubuh sebesar anak rusa merah ia tinggal di hutan sebagai pimpinan dari kawanan Kera yang jumlahnya tidak kurang dari 80 ribu ekor yang ia lindungi dari semua marah bahaya demikian yang ia nasihatkan pada para pengikutnya teman-temanku di hutan ini ada banyak pohon beracun dan kolam-kolam yang dihuni oleh para raksasa ingatlah untuk bertanya padaku sebelum kalian makan buah-buahan yang tidak pernah kalian makan sebelumnya atau minum air di tempat yang tidak pernah kalian minum sebelumnya mendengar nasihat Raja Kera para pengikutnya menjawab dengan sikap baik Raja Kera kami siap melaksanakan suatu hari kawanan Kera ini tiba di tempat yang tidak pernah mereka datangi sebelumnya saat sedang mencari air minum setelah melakukan pengembaraan sepanjang hari mereka menemukan kolam ini akan tetapi mereka tidak langsung minum melainkan duduk melihat bodhisatwa yang sedang mendekat ke arah mereka setelah tiba di sana bodhisatwa bertanya teman-teman mengapa kalian tidak minum para pengikutnya pun menjawab kami menunggu kedatanganmu tuanku untuk bertanya mendengar jawaban pengikutnya bodhisatwa berkata bagus sekali teman-temanku selanjutnya bodhisatwa mengitari danau itu dan meneliti dengan cermat setiap jejak kaki yang ada di sekitar tempat itu hasilnya ia menemukan bahwa semua jejak mengarah ke danau itu dan tidak ada satupun jejak yang naik dari danau tidak ada keraguan lagi bodhisatwa berpikir ini adalah sarang raksasa bodhisatwa kemudian berkata kepada para pengikutnya kalian benar teman-temanku dengan tidak minum air dari danau ini karena danau ini dihuni oleh raksasa raksasa yang menyadari mereka tidak akan masuk ke dalam wilayahnya mengubah bentuknya menjadi makhluk yang mengerikan dengan perut berwarna biru wajah putih serta tangan dan kaki yang berwarna merah terang dengan bentuk seperti itulah ia keluar dari danau dan berkata mengapa kalian duduk disini turunlah ke danau dan minum mendengar perkataan raksasa itu bodhisatwa berkata padanya bukankah engkau raksasa yang menghuni danau ini raksasa itu pun berkata ya benar saya raksasa yang menghuni danau ini bodhisatwa bertanya kembali kepada raksasa itu apakah engkau yang memangsa semua makhluk yang masuk ke dalam danau ini raksasa itu berkata benar mulai dari burung yang paling kecil sampai makhluk lain yang paling besar saya tidak pernah melepaskan makhluk yang masuk ke dalam danau ini milikku saya akan memangsa sebagian dari kalian juga hahahaha mendengar perkataan raksasa bodhisatwa kemudian berkata kami tidak akan membiarkan engkau memangsa kami raksasa itu kemudian berkata minum saja airnya bodhisatwa berkata akan kami minum airnya dan tetap tidak terjatuh dalam kekuasaanmu raksasa yang begitu penasaran kemudian berkata kalau begitu bagaimana cara kamu meminum air itu bodhisatwa pun berseru ah kamu mengira kami harus turun ke dalam kolam untuk minum turun ke dalam kolam pun masing-masing dari 80 ribu pengikutku akan mengambil bambu dan minum air danau dari tempat ini semudah kami minum melalui batang bunga teratai yang berongga jadi engkau tidak akan bisa memangsa kami selanjutnya bodhisatwa mengulangi sebagian dari syair ini kepada raksasa itu bagian awalnya ditambahkan oleh guru agung buddha ketika sebagai seorang buddha beliau menceritakan kembali kejadian ini saya menemukan jejak-jejak kaki yang semuanya mengarah turun tanpa ada satu jejak pun yang naik kembali kami akan minum dengan menggunakan bambu engkau tidak akan bisa mengambil nyawa kami setelah mengucapkan kata-kata itu bodhisatwa mengambil sebatang bambu kemudian ia membangkitkan sepuluh kesempurnaan dalam pikirannya yang dikumpulkannya bodhisatwa kemudian melafalkan dalam satu pernyataan kebenaran setelah itu ia meniup bambu tersebut seketika itu juga bambu menjadi berongga tanpa ada satu sekat pun di antara batangnya dengan cara seperti itu bodhisatwa mengambil satu demi satu batangan bambu itu dan meniupnya satu persatu jika dilakukan seperti ini ia tidak akan mampu menyelesaikannya sendirian oleh karena itu bodhisatwa mengelilingi danau itu dan memberi perintah tumbuhlah semua bambu yang ada di sini dengan rongga di sepanjang batangnya berkat kebajikan yang telah dikumpulkannya sehingga bodhisatwa memiliki timbunan karma baik yang besar yang membuat perintahnya terpenuhi sehingga setiap batang bambu yang tumbuh di sekitar danau itu memiliki rongga sepanjang batangnya pada kalpa ini terdapat empat jenis keajaiban yang bertahan selama kalpa tersebut berlangsung apa saja keempat keajaiban itu keajaiban keajaiban itu adalah pertama gambar kelinci di bulan yang bertahan di sepanjang kalpa tersebut kedua tempat api dipadamkan tempat itu tetap tidak akan tersentuh oleh api sepanjang kalpa tersebut ketiga rumah gati kara dimana tidak ada hujan yang turun di sepanjang kalpa tersebut dan yang keempat bambu yang tumbuh di sekitar danau ini menjadi berongga di sepanjang batangnya di sepanjang kalpa tersebut itulah empat keajaiban kalpa setelah memberikan perintah ini bodhisatwa duduk dengan sebatang bambu di tangan ke 80 ribu ekor kerak itu juga duduk di sekitar danau dengan bambu di tangan mereka saat saat bodhisatwa mengisap air melalui bambu yang dipegangnya kawanan kera juga minum dengan cara yang sama sambil duduk di pinggir danau dengan cara itulah mereka minum dan tak ada seekor kera pun yang bisa ditangkap oleh raksasa tersebut maka pergilah raksasa itu dengan penuh kekesalan kembali ke habitatnya bodhisatwa dan para pengikutnya juga kemudian kembali ke dalam hutan saat guru agung buddha telah menyelesaikan urayanya dan telah mengulangi apa yang beliau katakan mengenai rongga yang ada di bambu yang disebabkan oleh suatu tindakan darinya di kehidupan lampau beliau mempertautkan kedua kisah tersebut dan menjelaskan tentang kelahiran itu dengan berkata Dewa data adalah raksasa air para siswa buddha adalah ke 80 ribu ekor kera tersebut dan raja kera yang cerdik itu adalah guru agung buddha sendiri tersebut Terima kasih.